Sahabat Belajar Tahukah Kalian Siapa Itu Syaih Kuro? Narasi berikut akan menggambarkan secara ringkas siapa itu Syaih Kuro. Merujuk dari artikel pada Jurnal Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Volume 10 Tahun 2012, disebutkan bahwa Syaih Kuro adalah tokoh sentral dalam proses islamisasi daerah Karawang dan Jawa Barat. Diperkirakan dia datang di Karawang pada 1418. Tokoh ini memiliki beberapa nama sehingga kadang membingungkan. Ia tidak begitu dikenal meskipun perannya sangat penting. Mungkin ini ada hubungannya dengan sumber-sumber sejarah lokal yang belum banyak dikaji lebih jauh. Nama Syaih Kuro sebenarnya adalah Syaih Hasanuddin. Disebut juga Syaih Kuro Tulaini. Syaih Hasanuddin dikenal dengan sebutan Syaih Kuro, yang bermakna, ahli membaca Al-Quran, karena ia mempunyai keahlian dalam ilmu dan bacaan Al-Quran dan karenanya ia digelari Syaih Kuro. Di lingkungan Masjid Dok Jumeneng Cirebon, namanya dikenal dengan Syaih Murta Syahadah dan dalam naskah Wali Kabeh dikenal dengan nama Syaih Ora. Dia seorang ulama dan saudagar dari Campa yang menyiarkan Islam di pantai utara Jawa Barat, khususnya di Karawang, bermasab Hanafi. Dia datang ke Pura Karawang bersama beberapa santrinya dengan menumpang kapal armada Cengho yang menuju Jawa Timur, Majapahit, pada abad ke-15 Masehi. Di Karawang, Syaih Hasanuddin dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nyai Retno Parwati atau ada yang menyebut Ratna Sondari. Putri dari Kigedeng Karawang. Syaih Hasanuddin selanjutnya mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah laksamana Cengho yang ke-5 pada 1417 Masehi. Dengan cara dakwah yang simpatik melalui urayan agama Islam yang mudah dipahami, dan terutama keindahan suaranya dalam melantunkan Al-Quran, penduduk setempat banyak yang tertarik dan dengan sukarela mengikrarkan diri masuk Islam. Dalam buku Atlas Wali Songo disebutkan bahwa, kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Syaih Hasanuddin di Karawang segera meresahkan Prabu Anggal Arang, penguasa pajajaran. Syaih Hasanuddin diminta menghentikan kegiatan dakwahnya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Syaih Hasanuddin mematuhi perintah Prabu Anggal Arang untuk meninggalkan Karawang dan pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Kigedeng Tapa, sah bandar Muarajati di Cirebon, Syaih Hasanuddin dipercaya untuk mendidik Nyisubang Larang, putri Kigedeng Tapa untuk diajari agama Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syaih Hasanuddin dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar, musyalah, tidak jauh dari pelabuhan. Seperti semula, dakwah Syaih Hasanuddin mendapat sambutan penduduk setempat. Sebentar saja, langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang berdakwah kembalinya Syaih Hasanuddin di Karawang membuat marah Prabu Anggal Arang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggal Arang kemudian mengirim putra mahkota, Raden Pamanah rasa untuk menutup pesantren Syaih Hasanuddin. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanah rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyisubang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya, Raden Pamanah rasa mempersunting Nyisubang Larang dan tidak menutup pesantren Karawang. Historiografi Cirebon Seperti cerita Purwaka Carubanagari dan Babat Cerbon tidak cukup banyak menyinggung kegiatan dakwah Syaih Hasanuddin. Kedua sumber historiografi itu lebih banyak mengisahkan kisah murid Syaih Hasanuddin, Nyisubang Larang dan keturunannya seperti Pangeran Walang Sungsang, Nyilara Santang, dan Kian Santang yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigi di Jawa Barat, yang dilanjutkan oleh putra Nyilara Santang bernama Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Di dalam naskah negara kereta bumi Sarga III, disebutkan bahwa Syaih Hasanuddin memiliki putra bernama Syaih Bentong, yang menikah dengan seorang muslimah Cina bernama Siu Teyo. Syaih Bentong dikenal sebagai juragan kaya raya dan tinggal di Gresik. Syaih Bentong memiliki putri bernama Nayretna Siu Banci, di peristri Prabhu Brawijaya V, Raja Majapahit, yang menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Jika sumber naskah negara kereta bumi ini otentik, berarti Syaih Hasanuddin, atau Syaih Kuro Karawang, adalah kakek buyut Raden Patah, Sultan Demak dari Jalur Ibu. Demikianlah, karena dianggap sebagai peletak dawah Islam pertama di Jawa Barat, makam Syaih Hasanuddin sampai sekarang dijadikan salah satu pesiarahan yang penting oleh umat Islam. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Dari beberapa pendapat yang dihimpun sekitar patilasan Syaih Kuro, paling tidak ada lima yaitu, di Telaga Sari Karawang, Gunung Sangga Buana Karawang, Masjid Dogju Meneng Cirebon, Masjid Agung Karawang, dan di Pulau Batak Karawang. Pendapat-pendapat tentang letak makam Syaih Kuro, sebenarnya kurang didasari oleh bukti-bukti yang kuat, dan bisa saja semuanya hanya merupakan patilasan yang pernah dikunjungi oleh Syaih Kuro. Namun sampai saat ini, pendapat terakhir inilah yang banyak dianut oleh masyarakat, bahwa makam Syaih Kuro berada di Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Terima kasih telah menonton!